untuk buah juga panjang berbobot kalau sistem saya ketimbang gelutan itu nganggur saya langsung tanam pada awalnya yang dulu ini sebenarnya bukan terong, timun kemudian habis timun langsung saya tanam terong tanpa mengolah lahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih menyaksikan kali ini saya berada di lahan terong punya mas mas handoyo tapi di channel itu sahabat tani lampung ini mas handoyo juga punya channel youtube sahabat tani lampung itu juga yang menyebabkan admin datang ke sini ke kebun terong ini untuk melihat langsung tanaman terong dari mas handoyo oh ya untuk bibitnya ini sepertinya bagus ini banyak lebat juga ini ini varietes apa? alhamdulillah saya dari dulu emang selalu pakai yuvita kalau yumi emang dulu lebih bagus cuman kalau yumi di akhir-akhir tahun ini saya kurang suka kalau teman saya enggak tahan pirus yuvita itu dari panah merah panah merah terus kalau untuk pengocorannya bubuknya apa saja? kalau pengocoran kalau ini kan usia bisa dibilang 2 bulan lebih kalau ini saya pakai mutiara 16-16 untuk insektisidanya terong ini biasanya banyak sekali kutu-kutuan dan lain-lain ini mas ini rahasianya apa untuk insektisidanya ini? saya pakai insektisida demolis itu terutama demolis ya karena demolis kan kutu-kutuan termasuk terong ini banyak kutu-kebul kadang-kadang yang pasti kita pakai demolis itu kita spray tergantung dari kelihatan dari hama sih kalau untuk insekti saya cuma pakai demolis kalau yang lain saya enggak pakai karena ini biasanya kalau ada ulat ini juga enggak ada ulat oh iya mas itu disana juga banyak air disini kan sepertinya ini banyak hujan ini kalau bisa aman aja ini rahasia pengisidanya apa ini? kalau ini sebenarnya kalau sistem hujan ini kan karena biasanya kalau terlalu kadar air tinggi terkena pusarium disini kalau pusarium kita pakai arasi kalau bungisida ini kita pakai yang biasa aja untuk bungisida kita pakai antrakol sama titan itu rolling satu minggu sekali satu minggu bungisida antrakol satunya juga titan apalagi kalau curah hujan setiap hari disini sering hujan kita kuat titan oh iya mas bocorannya nih harga sekarang berapa? kalau harga sekarang sampai 4.500 satu kilonya wah mantap ini terakhir pemetikan dapat berapa kilo? kalau ini karena baru dua bulan sih ya ini baru nyampe untuk peti pertama itu baru nyampe 50-70 kilo karena ini usia juga masih dua bulan ya keunggulan dari tanaman terong ini menurut mas Handoyo seperti apa mas? kalau ini kan parietes yuvita kalau menurut saya ini lebih bagus buah juga panjang menurut saya juga tahan virus maksudnya virus gemini itu kalau ini virus juga banyak yang terutama gemini terus pusarium cuman kalau yuvita ini dia tahan untuk buah juga panjang berbobot karena saya gak mencoba yang lain karena saya barusan mencoba untuk yuvita jadi untuk keunggulannya buahnya berbobot panjang terus buahnya lebet alasan yang bikin mas pengen nanam terong ini apa? iya kalau saya kan begini mas ini lahan termasuk lahan di gulut ya kalau sistem saya ketimbang gulutan itu nganggur saya langsung tanam pada awalnya yang dulu ini sebenarnya bukan terong kalau dulu itu timun kemudian habis timun langsung saya tanam terong tanpa mengolah lahan itu maksud saya buat ngirit modal intinya kan oh jadi ini lahan janda? iya jadi kita gak bongkar lahan langsung tanam itu meringankan kita untuk modal karena petani seperti saya kan modal bisa dibilang pas-pasan kalau dibanding perawatan yang lainnya seperti cabai atau apa mana yang lebih mudah? kalau menurut saya sebenarnya ya gak ada yang mudah kalau masalah perawatan semua tanaman itu tergantung dari kita antara rajin tidaknya kita contohnya kita pengupukan untuk pengupukan kalau kita pakai satu minggu itu harus satu minggu sekali terus kalau penyebaran juga begitu misal kita 3 hari sekali penyebaran kita juga tetap 3 hari penyebaran baik itu insek maupun bumisida kalau kita rajin dalam perawatan insya Allah pasti hasil kalau kita rajin dalam perawatan insya Allah pasti hasil kalau kita rajin dalam perawatan insya Allah pasti hasil oke teman-teman seperti itu percakapan kita kali ini bersama mas Handoyo jangan lupa teman-teman kalau teman-teman mau berkunjung ke tanaman terong ini ada juga di channel sahabat Tani Lampung terima kasih Terima kasih telah menonton!